Hai sebat kembali lagi di David channel video kali ini hampir sama seperti pembahasan di video sebelumnya yaitu tentang cara jual vektor akan tetapi yang membedakan kali ini aku akan jual ke Adobe Stock Oke langsung saja disini aku sudah siapin desain vektor yang mau aku upload dan jual di Adobe Stock aku desain dengan Corel draw 2020 untuk dimensinya yaitu 4000x4000 pixel kemudian aku ekspor menjadi tipe file SVG untuk settingannya seperti ini ya sobat jika sudah kita buka Adobe Stock contributor kemudian klik tombol upload nah disini ada keterangan tentang spesifikasi file vector yang bisa di upload Oke langsung aku drag and drop saja file-nya kemudian kita klik no disini lalu isi judul vektor bisa pilih rekomendasi dari Adobe Stock atau kita buat judul sendiri untuk keyword aku biasanya hanya menambahkan sedikit dari rekomendasi Adobe Stock jika sudah klik tombol save down kita akan memikirkan jika sudah klik tombol save kita akan menambahkan asep keterangan secara juga bisa menambahkan asepnya untuk menggunakan ahli di sini aku juga bisa membantu YouTube millionaire kita akan menambahkan asep keterangan jika sudah klik tombol save work lalu klik tombol submit file nah sobat desain vektor sudah terupload dan tinggal menunggu persetujuan jika telah memenuhi syarat setelah menunggu beberapa hari desain vektor akhirnya disetujui dan kita bisa melihat di profil kita dengan klik tombol ini Oke sekian video kali ini semoga bermanfaat jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya